Intro Sama seperti pasangan Lesti Kejora dengan Rizky Bilar Coki Sitohang ternyata juga ikut terseret dalam kasus penipuan berkedok investasi DNA Pro Akan tetapi, Coki Sitohang menegaskan tidak mendapatkan uang dari DNA Pro Secara cuma-cuma seperti Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kalau dimintai untuk mengembalikan uang dari hasil profesionalitas kami Nanti dulu kata Coki Sitohang Menurut suami Melissa Aryani ini, uang yang diperoleh dari DNA Pro merupakan hasil kerjasama yang legal Tapi secara logis, saya kerja profesional Kerjasama antar perusahaan mereka dengan perusahaan saya Pajak sudah timbul, kami menganjar sudah diberikan harganya sambung Coki Sitohang Aktor asal Bandung tersebut menambahkan Uang dari kerjasama dengan DNA Pro sudah dialokasikan sebagaimana prosedur perusahaan yang diatur oleh hukum Uangnya sudah kami pakai, sudah kami bayarkan pajak negara Operasionalnya di kantor sudah keluar Pembagian saham investasi di perusahaan sudah saya lakukan Terus yang mau dikembalikan apa? Ujar Coki lagi Dengan sejumlah bukti legalitas tersebut Coki Sitohang menegaskan tidak akan mengembalikan uang dari DNA Pro Kalau ada rekan-rekan saya yang lain mengembalikan karena alasan moral Itu urusan pribadi mereka Karena mungkin saja mereka menerimanya secara sukarela Tanpa adanya legalitas yang jelas Seperti saya yang punya legalitas pungkasnya Beri hal itu Sejumlah netizen mendukung Coki Sitohang yang engan mengembalikan uang dari DNA Pro Pekerjaan yang dilakukan halal Tulis seorang netizen Benarlah, masa kerja kagak dibayar Kata netizen lain Setuju, uangnya dia gak dikasih cuma-cuma Kayak Lesti Amareza Arab Ucap netizen yang lain Terima kasih telah menonton!